Intro Halo semua, balik lagi di channel Bang Bu Oke, kali ini gue bersama Om Don, salah satu gitaris legend Kali ini kita mau nanyain presetnya Om Don di Valetone GP200, boleh Om Don ya? Boleh banget Ini adalah preset-preset jagoan yang biasa lo pake ya? Preset general General ya? Ini preset yang, lo pake gak sih preset ini kalo lo lagi live manggung atau gimana? Ini justru preset utama gue Preset utamanya Om Don, soundnya apa aja nih? Drive ada beberapa, clean ada beberapa, lead ada beberapa Oke Dan sisanya ya pengembangan lead lah, ada modulasi apa Gitu kan? Oke, gue mau langsung aja deh, bener dengerin nih soundnya apa aja sih Di satu banknya Valetone Om Doni ada sound apa aja? Dia Om Doni itu punya postingan Instagram, katanya semua gitaris berhak mendapatkan sound yang proper ya? Yoi Gak cuman profesional, mungkin semua ya? Semua gitaris lah Semua gitaris ya, lo mau yang profesional, lo yang baru mulai party ya? Semua berhak dapetin soundnya enak dengan Valetone Valetone, tentunya Oke, ini preset nomor satu Nomor satu A A ya? Coba kita mau denger sekali Di GP200 ya? Ini aku buat drive Drive ya? Khususnya drive apa aja lah ya Oke, cobain Jangan lupa Gimana? Bahaya sekali soundnya ya Oke, terus Ini A itu doang atau ada tambahan lain lagi sih? Ada, ada Soalnya paleton kan bisa ada patch-patch di atas ya? Iya Ini kontrol ya Di A ini aku Utamanya memang kering begini Tapi ada reverbnya sedikit Kemudian ketika aku pengen drive-nya agak basah Aku pakai controller Kontrol itu ya? Oke, coba Ditambah Boost Boost Untuk Lead tipis-tipis lah Oke, dari drive itu lo kasih ini semacam boostnya lo ya? Sedikit aja Coba Dan delay Wow Jadi sound preset lo yang di A ini Kebanyakan untuk rhythm-rhythm ya? Rhythm Rhythm-rhythm yang drive-drive ya? Yang B nya Yang B nya ini untuk Clean Clean? Clean Oke Ini bener-bener pure clean Pure clean lo ya? Yang B nya di A ini Oh, ini belum pakai control ya? Ya Iya Iya, ini masih kering-kering aja. Oh, berarti di setiap preset lo itu pasti ada satu control lagi ya? Ada, pasti ada. Nah, kalau untuk clean ini, controlnya lo pakai apa sih? Nah, di sini aku tambahin modulasi dan delay. Modulasi dan delay? Iya. Wow, jadi bagus. Jadi ada layer-layer sedikit lah. Manis, manis, Cok. Sekarang preset ketiga ini ya? Iya, C. Nah, C ini. Apa nih? Kayaknya misterius nih sosoknya. Di setiap bank itu, C memang aku peruntukan untuk lead. Oh, jadi kayak preset lo itu setiap A itu lo selalu sound, rhythm, drive lo? Drive, clean, lead. Oke, oke, oke. Ini lead satu ya? Oke. Soundnya lebih bertenaga ya? Iya. Nah, ini juga ada dong berarti di kontrolnya? Di kontrolnya ada. Itu buat boost lagi. Oke, menariknya presetnya Om Don. Setiap kontrol pasti dipakai. Ada. Dipungsikan. 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 Jadi nggak cuma terpatok sama, udah banknya ini ternyata di kontrolnya ada. Iya, nggak cuma sekedar bikin, oh ini gue save deh buat lead. Nggak sekedar gitu. Jadi di leadnya ada satu. Kalau mau di boost lagi, ada di kontrol. Tinggal tekan kontrol. Pengguna GP200 wajib nih. Manfaatin fitur ini. Iya. Jadi di sini kita bikin video juga sekalian. Yang kita bisa memaksimalkan pedal kita. Oke, coba. Kalau kontrolnya. Sudah di nyalah kontrolnya? Belum. Oblong. Ini gitar kan strut biasa Om. Iya, iya. Aku kadang lupa. Ini strut biasa lo. Iya, kan. Bisa digitirin. Wow. Bahaya emang ini. Ini makhluk bahaya. Anjay. Oke, kita lanjut bahas preset lagi. Ini yang preset terakhir. Preset D. Ini sengaja aku bikin untuk pemanis. Pemanis. Di sela-sela konser. Konser ya. Oke, oke, oke. Ya, misalkan artis ngomong apa. Aku keluarin sound ini. Wais. Ini dia nih. Sound pemanis soundnya kayak gimana. Penasaran nih. Tapi harus menggunakan expression pedal. Expression pedalnya ini untuk jadi... Sorry nih. Expression pedalnya lo gunain untuk volume-nya atau apa? Volume. Oh, volume-nya. Jadi, misalnya teman-teman yang pakai preset ini, pakai volume ini, it's okay juga. Gak masalah ya? Bisa. Bisa banget. Nah, balik lagi kan. Kita kan simpan di atas nih. Biar teman-teman lihat. Ini beneran presetnya valeton nih. Iya. Jadinya kita sengaja masukin expression buat dibawa biar bisa dimainin ya. Iya. Nah, coba ntar. Ini kan karena kepotong Om. Sorry Om ya. Kita kasih lihat. Nah, ini. Ini buat expression pedal. Ini cuma jadiin volume doang ya Om ya? Volume. Oke, cobain Om kayak gimana. Ini basically sih sebenarnya kalau di dalam valeton sudah ada. Oke. Namanya auto-swell. Auto-swell. Tapi ini auto-swellnya aku secara manual. Oke. Dibikin manual ya? Iya. Jadi. Pengaturan auto-swellnya kita bikin manual ya? Secara aku yang mainin gitu loh. Oke, oke, oke. Begitu. Jadi kayak gini misalkan ya. Jadi swellnya lo kontrol di pedalnya ya? Iya. Oh, enggak. Sorry, sorry. Kalau lo nggak mainin pedalnya kayak gimana sih suaranya coba? Kalau nggak mainin pedalnya jadi kayak... Clean yang ambiance-nya banyak gitu. Enak banget! Gila! Kalau mainin pedalnya Om. Suasanya sunggawi. Iya. Damai gitu ya? Damai gitu ya? Damai gitu ya. Gitu. Gitu lah. Wow! Gitu. Kau nih kan soundnya ini. Premium nggak nih? Premium banget soundnya. Nah. Nah ini nih, ini nih. Ini kan sound udah enak ya? Iya. Kayak suasana surga gitu. Kontrolnya lo pakai nggak untuk yang ini? Kalau yang ini ada sih. Ada juga? Ada juga. Tapi menghilangkan delay-nya. Oh, menghilangkan delay. Menghilangkan delay-nya. Jadi kayak... Tapi ada sewaktu-waktu lo nggak mau gunain delay-nya juga ya? Cuma reverb aja. Ini pantalan reverb ya? Oh, ada saatnya lo... Ah, gue mau matiin delay-nya. Iya. Ketika gue pengen delay ya... Kontrolnya gue fungsikan. Gitu. Gila. Premium nggak? Premium banget. Premium banget. Oke. Ini tadi kita udah dengerin preset-nya Om Doni. Yes. Ada 4 preset ya? Empat. Nah, gini. Buat teman-teman yang mau preset ini... Bisa join di... Di mana tuh? Di member-nya kita di paket premium. Ya, buat teman-teman yang mau preset-nya Om Doni. Jadi ada empat preset di sini. Iya. Dan empat preset-nya nggak sekedar empat preset. Tapi juga ditambah kontrol. Ditambah kontrol. Jadi sound gitar lo lebih maksimal lo bisa dapetin di paket premium. Iya. Kalau lo berminat lo bisa langsung ke Instagram Freddy Wijaya. Nanti keterangan lengkapnya ada di sana ya. Siap. Aman ya Om ya? Aman. Nah, gini Om. Sekedar preset-nya apa ada tambahan lain. Ini premium kan berbayar ya? Ada tambahan lain nggak? Supaya... Orang yang punya Valighton itu soundnya pasti mirip sama lo. Gitu. Iya. Ada ini sebenarnya ada trik rahasia lo nggak sih yang lo ngumpetin nih untuk dapetin sound ini nih. Nah, gue mau bahas sih. Karena paket premium nih. Global EQ. Oke. Iya nggak? Itu jadi senjata penting ya? Banget. Banget. Karena itu sudah beberapa konser yang aku survei ya. Iya. Hasilnya ya ini. Global EQ ini. Oke. 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 Jadi... Wah, kurang di sini. Itu saat live ya? Saat live. Oke. Jadi... Untuk pembelian preset-nya Om Don, disertakan nggak sama Global EQ-nya nih? Bisa. Bisa ya? Bisa. Karena paket premium berbayar ya pastikan lo dapet semuanya yang ada di preset ini. Semuanya. Jadi Global EQ-nya boleh di ikut cepatkan. Include. Include ya. Nah, sebelumnya biar kita lebih detail lagi dengan teman-teman. Global EQ. Global EQ apa sih? Fungsi Global EQ apa sih? Nah, gue mau tanya nih. Kenapa Global EQ itu menjadi sosok yang penting dalam preset? Jadi ketika drive lo gimana? Clean lo gimana? Lead lo gimana? Lead lo gimana? Itu EQ-nya udah yang kita mau. Gitu. Oke. Yang hasil di FOH-nya itu yang kita mau. Itu dia yang penting ya? Saat lo pakai preset ini, lo siap manggung deh. Dan ini udah diakui seluruh engineer FOH. Anjay. Global EQ-nya Om Don yang udah diakui di. Iya. Semua engineer FOH dibagiin di sini. Mengakui begitu. Begitu. Apa? Channel gue masuk nih. Stereo udah udah. Om Don aman udah. Anjay. Aman udah. Dengan preset ini lo bisa aman. Iya. Udah gak di komplain lagi. Om, low-nya kurang. Om, high-nya kebanyakan. Udah ada lagi. Udah aman ya? Udah aman. Itulah fungsi pentingnya Global EQ-nya. Dan kita akan bagiin di sini kalau lo ikutan paket premium. Iya. Kalau lo akan dapet preset dari Om Doni. Om Doni udah gak perlu diragukan lagi. Legend ini. Joe Satriani, Cok. Sering kemana? Dormoko. 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 Dan untuk ikutan paket premium juga nanti dapet preset-preset gak cemen dari Om Don ini aja. Ada temen-temenku yang lain. Iya. Temen-temen lain juga. Legend-legend juga. Ada. Untuk di batch satu ya Om ya. Ada. Mas Budi. Budi Drive. Budi. Ada Taras. Taras gak di batch satu sih. Belum. Belum. Indra. Indra. Transetyo. Wah. Gokil ya. Oke. Pokoknya untuk paket premium itu bukan gitaris sembarangan. Gitaris semua. Semua session player. Profesional. Gokil. Ada Sam juga. Ada Sam juga. Jadi SCI ya. Iya. Itu cukang ngoprek-ngoprek. Rajin mulik. Rajin mulik dia soundnya gokil. Dan dia juga sound engineer. Kemarin menang Emmy Award loh. Iya. Gue ngikutin itu. Gila. Dia keurusan sound gak perlu diragukan lagi. Terus ada Josh Josh itu gitaris GPCC Apalagi GPCC kan Soundnya itu main lagu-lagu Worship-worship British-British soundnya itu Wow Kokil ya? Parah Gue berharap sih ketemu nih hari ini Kayaknya enggak ya Ya kan semua punya kesibukan Om Don juga susah banget Untuk diundang ke sini sekarang nih Kan Hanya Freddy Wijaya yang bisa mendatangkan Mahluk planet gitu Oke jadi pastikan lo Berlangganan ya Pakai premium Di batch 1 ini ada 5 gitaris Nanti mungkin di batch selanjutnya Mungkin kalau Om Don bersedia Bisa minta dia di batch 2 Untuk bahas crunchnya Tergantung Apresiasi teman-teman Betul Jadi bisa didapetin langsung aja ke Instagram gue Disitu keterangannya lengkap Siap Dan terima kasih Om Don Udah mampir kesini Udah sharing-sharing presetnya Udah kasih tau Fungsional Global EQ Banyak Sama-sama Banyak banget ilmu yang didapetin dari Om Don Thank you Om Eh kembali lagi Om Thank you Fred I'm gonna say it Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton